Sampai jumpa di video selanjutnya. Tanggal 3 November 2021, malam telah dilakukan launching PS Bangka Setara oleh Bupati Bangka Mulkan di Rumah Dinas Bupati Bangka. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD di Kabupaten Bangka, jajaran pengurus, pelatih dan tim ofisial PS Bangka Setara dan tentunya para pemain yang akan berlagan nantinya. Ketua Umum PS Bangka Setara, Deni Martadian Syah mengatakan timnya sudah siap 100% untuk berlagan nantinya. Diakuinya, PS Bangka Setara terdiri dari para pemain yang handal dan banyak didatangkan langsung dari luar pulau. Bahkan, Head Coach, Kepala Pelatih adalah orang yang berkompeten dan ahli di bidangnya serta sempat memimpin semen Padang FC. Oleh karena itu, ia meminta semua pemain untuk tetap serius dan tetap disiplin saat berlatih. Hal serupa juga disampaikan oleh manajer umum PS Bangka Setara, Yogi Yamani. Selain itu, ia juga berharap dapat mengembalikan kejayaan sepak bola Kabupaten Bangka yang dulu dikenal sampai ke level nasional bahkan internasional. Dengan begitu, kedepannya PS Bangka Setara bisa menjadi klub bola profesional yang bisa ikut serta di kancah Liga 1 Nasional, serta bisa meningkatkan ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Bangka dan bisa menjadi ikon sepak bola di Pulau Sumatera. Sementara itu, Bupati Bangka Mulkan berharap PS Bangka Setara dapat memberikan hasil dan kontribusi yang terbaik pada saat berlagah. Tak lupa dirinya juga meminta agar semua yang terlibat dapat berlaku sportif dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada anak-anak sangat matang, jadi target kita juara, tapi terjangkau panjangnya semoga nanti kita tahun depan awas ke Liga 2, sekarang masih di Liga 3. Itu sih harapan. Jadi, karena dari tim itu ada beberapa pemain dari luar? Nah, ini kepederaan mereka. Jadi, sekutuan PS apa? PS Bangka Setara? Malah dia berharap dari luar? Jadi kita sepak bola kaupaten Manga ini kan dari dulu ya berkembang-berkembang tapi berjalan di tempat.